Intro Halo, it's me Perian dan welcome to my youtube channel Di video ini, aku bakal ngajarin kalian bagaimana caranya memperkenalkan diri di depan kelas So, just in case guru kalian meminta kalian maju ke depan untuk memperkenalkan diri di depan teman-teman Kalian bisa mengikuti tips and trik di video ini So, without further ado, let's get started Nah, di part 1 ini, sebelum kalian memulai perkenalan diri, ada baiknya kalian memulai dengan sapaan awal atau yang kita kenal dengan greetings Nah, kalian bisa menyebut hello atau menyapa teman-teman dengan good morning, good afternoon, atau good evening Ini sangat-sangat formal sekali ya Good morning itu artinya selamat pagi, good afternoon bisa berarti selamat siang, bisa juga selamat sore, tergantung jamnya Kemudian ada good evening, selamat malam, mana tahu kalian punya les malam atau ekstra Lalu kemudian bisa secara general kalian menggunakan kata hello, yang berarti hello, oke Kemudian disusul dengan perkenalan nama kalian Semisal, my name is Perian Dahbehan Nah, untuk menyebutkan nama sendiri teman-teman, kalian bisa menggunakan full name atau nama lengkap Nickname atau nama panggilan, lalu kemudian ditambah dengan family name atau marga kalian Semisal, opsi pertama ada my name is Perian Dah, itu adalah nickname saya atau nama panggilan saya Apostrophe S disana itu adalah singkatan dari my name is, oke Kemudian yang kedua ada nama lengkap atau full name, ditambah dengan family namenya saya Nah, my name is Perian Dahbehan merupakan kombinasi dari full name dan juga family name saya Bisa dipilih opsi yang satu atau yang dua, oke Kemudian move ke part dua Disini kalian menjelaskan asal kalian dari mana Nah, untuk menjelaskan asal, kalian bisa memilih opsi pertama I come from blah 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 Atau I'm originally from blah 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 Disesul dengan nama daerah, nama kota, begitu ya Contohnya, yang pertama I come from Samosir Island Yang artinya saya berasal dari Pulau Samosir Lalu kemudian yang kedua ada I'm originally from Medan, North Sumatra I'm originally from itu kurang lebih artinya saya aslinya dari, oke Mau kalian pakai opsi pertama atau opsi kedua sama saja Jadi, I'm originally from Medan, North Sumatra Itu artinya saya aslinya dari Medan, Sumatra Utara Oke, next ke part selanjutnya Oke, kalau misal teman-teman mau menjelaskan tanggal dan juga tempat lahir Kalian bisa menggunakan kalimat I was born in Bekasi 3rd Oktober 1991 Contohnya seperti itu, oke Saya lahir dalam bahasa Inggris itu I was born Kemudian disesul dengan nama, maksud saya tempat lahir kalian Contohnya di Bekasi In Bekasi atau dimanapun Kemudian, kalian menggunakan sistem penanggalan dalam bahasa Inggris, oke Yang pertama ada tanggal, bulan, dan juga tahun Nah, disana aku ada buat notes Dimana teman-teman mungkin tidak asing dengan ordinal number ya Kalau ada third disana, itu adalah ordinal number Dan membacanya itu sesuai dengan ketentuan dalam bahasa Inggris Misal, kalau teman-teman melihat tulisan 1ST, 2ND, 3RD, atau 4TH Itu berasal dari kata 1ST, 2ND, 3RD, 4TH Kayak gitu Mungkin teman-teman sudah belajar atau bahkan banyak juga yang belum Nanti akan saya jelaskan lebih detail, oke Kemudian disesul dengan bulan Mau kalian lahir di bulan Januari atau Februari Kemudian tahun Nah, untuk membaca tahun Kalau 199 seperti itu dibaca dengan 22 Atau 19, kemudian 91, oke 19 and 91 Seperti di bahasa Indonesia, semisal 1945 Oke Nah, untuk ordinal number itu sendiri Seperti yang sudah saya jelaskan Itu untuk sistem penanggalan teman-teman harus ingat ya Ada 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, dan sampai seterusnya Oke Jadi, mana aja yang pakai ST, ND, RD, TH Itu teman-teman harus hafal semua Oke Next, part keempat Nah, di bagian ini teman-teman mau menjelaskan semisal Kalian tinggal di mana Nah, ada dua opsi juga Kalau teman-teman mau singkat Seperti itu mau bilang Saya tinggal di blablabla Di tempat ini Kalian cukup menggunakan I live in Semisal, I live in Semarang Kemudian, opsi yang kedua Teman-teman kalau bilang Saya saat ini tinggal di Seperti itu Kalian bisa menggunakan I currently live in Blablabla Sebutkan nama tempat tinggal kalian Semisal, I live in Semarang Atau, I currently live in Semarang Oke Move Nah, untuk informasi tambahannya sendiri Atau additional information Semisal, guru kalian meminta kalian menjelaskan mengenai Sedikit tentang keluarga atau family Kalian mungkin bisa bilang I live in my family Atau, I live with my parents Kemudian, kalau kalian punya saudara Kalian bisa sebutkan berapa saudara yang kalian punya Semisal, aku punya tiga saudara Nah, di dalam bahasa Inggris Kalian harus menyatakan dengan I have three siblings Oke Lalu kemudian Kalian jelaskan Tiga saudara itu apa Siapa saja Semisal There is two sisters and one brother Oke Yaitu Dua kakak perempuan Dan satu Saudara laki-laki ya Two sisters and a brother Contohnya seperti itu Lalu kemudian Kalau kalian mau menjelaskan secara detail Teman-teman Anak yang paling tua Atau Anak tengah Atau anak yang paling muda Di keluarga Yang paling bungsu Kalian bisa menggunakan dengan I am The oldest Child In my family Kalau kalian yang paling tua Atau I am the middle Child In my family Anak tengah Atau Kalau kalian paling bungsu Kalian bisa Menggunakan I am The youngest Child In my family Nah disana Ada artikel tuh Kenapa saya baca tadi The oldest Bukan the oldest Ingat Kalau ketentuan di artikel The Kalau diikuti dengan Konsonan Itu dibaca The Tapi kalau diikuti dengan Vowel Atau huruf vokal Dia harus Dibaca dengan Di Oke Makanya saya baca I am The oldest Child In my family Oke Kalau semisal Aku gak punya Keluar Saudara Oke Kalian bisa sebutkan dengan I don't have siblings Atau I have no siblings Oke Kemudian Kalau kalian anak Satu-satunya nih Ya Just in case Kalian Gak punya saudara Tapi Apa namanya Anak satu-satunya Hampir sama dengan Yang di atas Kalian bisa menggunakan dengan I am The only child Of my parents Itu hampir sama dengan Saya anak satu-satunya Saya anak satu-satunya Orang tua saya Gitu Oke Kemudian Move ke Informasi selanjutnya Kalau guru kalian Meminta kalian Menyebutkan Hobby Ya Ini sangat-sangat General sekali ya Ketika guru Meminta Muridnya Untuk menjelaskan Secara detail Mengenai Informasi pribadinya Kalian bisa Menyebutkan dengan My hobby Is Blah 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 Atau Kalau Hobby kalian Lebih dari satu Kalian cukup Menggunakan My hobbies Are Blah Blah Ingat Ketentuan dalam bahasa Inggris Kalau dia Singular Pakai Is Kalau dia plural Atau jamak Harus menggunakan Are Nah Kita lihat ke contohnya Yang pertama My hobby Is traveling Hobbiku Jalan-jalan Itu Kurang lebih artinya Kalau Hobbinya satu Lalu kemudian Kalau hobbinya dua My hobbies Are Singing And Dancing Hobbiku Bernyanyi Dan Menari Contohnya Seperti itu Jadi harus Mengikuti Ketentuan yang Dua itu Silahkan Pilih salah satu Nah Selanjutnya Ada Profesi Atau Pekerjaan Mau itu Profesinya Kamu Atau Profesi Orang tua Kamu Kamu bisa Menjelaskan Semisal I am A student Kalau kamu Seorang pelajar Kalau kamu Semisal Seorang guru Atau dokter Tinggal diganti Aja Oke Tapi Karena ini Ketentuannya Kamu adalah Seorang pelajar Yang meminta guru Untuk Memperkenalkan diri Depan kelas Maka ada Baiknya Kamu Menyatakan I am A student Kemudian Kalau kamu Menjelaskan Profesi orang tua Kamu Kamu bisa Bilang My parents Kalau Semisal Profesi orang tua Kamu Sama Semisal Mereka Petani Atau guru Maka Jawabannya My parents Are Farmers Kalau dia Petani Atau Teachers Kalau mereka Adalah guru Lihat disana Ada penambahan S dan To be are Ingat Ketentuan dalam Grammar yang benar Atau Kalau Semisal Ibumu Adalah seorang Perawat Kemudian Ada Ayahmu Seorang Supir Dimana Mereka Punya Profesi Yang Berbeda Kalian Cukup Mengatakan My mom Atau My mother Is a nurse Kemudian My dad Atau My father Is a driver Oke Artinya Ibuku adalah Seorang perawat Ayahku Seorang Supir Tinggal Diganti Aja Kalau Profesi Orang tua Kamu Misal Dokter Tinggal Diganti My mom Is a doctor Atau My dad Is a teacher Oke Kemudian Move Nah Ini Ada Cita-cita Kalau Misal Ditanya Apa Ambition Kamu Atau Cita-cita Kamu Kamu Bisa Menyebutkan Dengan Pilih Dua Hal Juga Yang pertama My ambition Is to be Blah 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 Atau My ambition Is to become Blah 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 Atau Blah Blah Oke Misal Kita Lihat Yang pertama My ambition Is to be A lawyer Yang artinya Cita-citaku Suatu saat Nanti Mau jadi Seorang Pengacara Atau Misal Seperti itu Atau Kamu Mau bilang My ambition Is to be A political Leader Mimpin Politik Kemudian Yang kedua Ada My ambition Is to become An ambassador Cita-citaku Suatu saat Nanti Mau menjadi Seorang Duta Besar Nah disana Ada juga nih Artikel E Dan N Seperti yang Udah aku jelasin Sebelumnya Kalau artikel E Dikuti dengan Konsonan Maka Bacanya E Kalau dia Dikuti dengan Vowel Atau huruf Vokal Maka Dibaca dengan N Makanya disana Ada An ambassador Seorang Duta Besar Oke Oke Cukup sekian Pelajaran kita Hari ini Kalau teman-teman Suka Jangan lupa Subscribe Youtube channel saya Kemudian Bisa follow saya Di instagram At Perianda Habiahan Dan see you In the next video Jangan lupa